Assalamualaikum Hai semua, kali ini aku mau masak kue jadul yang masih ada sampai sekarang oke, pertama-tama aku masukkan telur satu butir aja disini aku akan kocok telurnya menggunakan kocokan telur atau kocokan kue ya bun lalu aku masukkan gula halus atau tepung gula disini aku menggunakan tepung gulanya 80 gram aja ya bun jika kalian suka manis boleh ditambah sesuai selera aja terus aku masukkan tepung terigu 250 gram ya bun disini aku pakai baking powder aku pakainya setengah sendok teh aja ya bun ini dia aku taburin terus aku aduk-aduk sampai merata disini aku pakai margarin 80 ml aja ini margarinnya udah aku cairkan terlebih dahulu ya bun aku akan aduk adonannya menggunakan tangan aja karena gak mungkin pakai sendok ya bun disini tangan aku udah bersih aman kok bun disini aku mengaduk adonannya ini gak pakai air sama sekali ya bun aku cuma pakai margarin yang udah aku cairkan tadi bun terus terus usahakan mengaduk adonannya itu sampai kalis bener-bener kalis ya bun supaya mudah dibentuk dan rasanya nanti enak jika sudah digoreng ini dia aku penyok-penyok dulu pakai tinju aku supaya kalis ya bun disini tangan aku udah bersih ya bun aku tadi udah cuci sebelum aku bikin adonannya ya bun ini dia aku bentuk adonannya itu bulat-bulat dulu seperti bola ya bun disini aku pakai ukurannya aku pakai yang sedang aja kalian terserah mau pakai yang kecil-kecil yang besar-besar juga gak apa-apa bun oh iya bun jika kalian suka sama video aku ini jangan lupa untuk tekan tombol subscribe like dan share juga ya bun eh dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku terima kasih ini dia bun adonan yang udah aku bentuk tadi terus disini aku menggunakan biji wijen untuk bahan toppingnya aku menggunakan biji wijen secukupnya aja terus aku masukkan air ini gunanya supaya biji wijennya nanti bisa lengket ke adonan yang udah aku bentuk tadi bun ini dia udah aku siram pakai air terus aku taruh di piring kecil terus aku balur adonannya ke biji wijennya ini ya bun oh iya semoga kalian suka ya selamat mencoba di rumah terima kasih selamat mencoba di rumah 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 selamat mencoba di rumah